Ini juga kalau saya perhatikan Gusul itu kan seorang Islam sejati tetapi Nah perkataan tetapi ini mohon di maafkan, tapi beliau kan tetap sangat menghormati makam, kan kunjungan sungker ke makam-makam itu Itu kan beliau juga dikritik itu tangan tidak islami, tapi beliau bilang loh ini bukan itu kan tapi ini Islam, Indonesia, Nusantara Nah tentu saja usul ini dalam kebudayaan umurnya pak juga Itu kalau mengenai umurnya saya kira semua presiden termasuk yang setelah Buryo di jumlah dari satu juga masih kalah dengan Gusul Terima kasih telah menonton! Bersama saya Bapak Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara cernih, berimbang, dan arif Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk mengenang para Bapak Bangsa di bulan kemerdekaan ini Kami mewawancari beberapa tokoh yang bisa memberikan pencerahan mengenai pengabdian legese dari para Bapak Bangsa tersebut dalam mengisi Indonesia Merdeka Pendekatan kami adalah pendekatan kalau dalam bahasa Jawa itu mikul dur mendem jeruh Jadi mencatat apa yang terbaik dari para Bapak Bangsa tersebut yang masih bisa dimanfaatkan saat ini dan bahkan mungkin untuk di masa depan Kami memilih empat Presiden Republik Indonesia yang sudah wafat supaya kita lebih bebas mendiskusikannya dan terkurangi dampak kontroversi politiknya Saat ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh yaitu Bapak Jaya Suprana yang kita kenal dengan berbagai predikat Beliau disebut juga sebagai musikus, beliau juga disebut humorolog atau Bapak Kelirumuluki dan sebagainya Tapi beliau juga pernah menjadi pengusaha, pernah memimpin PT Jamu Jago di Semarang dan sebagainya Tetapi saya membaca di Wikipedia, jadi beliau dikenal dengan kepribadian yang unik, jenius, kreatif, dan memiliki berbagai bakat Mempunyai hubungan yang harmonis dengan berbagai tokoh politik, kesenian, dan agama Nah inilah yang akan kita gunakan untuk mendekati dialog ini dengan Pak Jaya Suprana Apa kabar Pak Jaya? Terima kasih Nah saya akan mengajak berdialog mengenai empat orang Presiden Pertama mengenai Presiden Soekarno atau yang dikenal sebagai Bung Karno Beliau selain politisi ternyata juga pecinta seni Bahkan saya baru saja mendapat informasi dari teman di Bali Beliau bukan pecinta, tapi beliau itu juga seniman Jadi beliau itu melukis, beliau itu juga mengarang lagu dan sebagainya Mungkin juga suka menari Nah mungkin Pak Jaya punya informasi yang lebih lagi tentang beliau Terima kasih Saya tidak beruntung Belum pernah berjumpa secara ragawi dengan Bung Karno Ya karena beliau waktu itu berkuasa Saya masih kanak-kanak sampai remaja Kemudian saya ke Jerman Kemudian beliau sempat meninggalkan dunia mana ini waktu saya ada di Jerman Jadi saya tidak punya kesempatan berjumpa Tetapi saya beruntung Berjumpa dengan Putri Kulio Yaitu Mbak Mekawati Mbak Mekawati Mbak Mekawati Cerita tentang betapa luasnya, betapa kompleksnya Bukan Saya setuju Beliau dan seorang insinyur Jadi beliau memiliki latar belakang teknik mano sains dan teknologi Yang sebenarnya orang suka keliru menyangka bahwa sains dan teknologi itu jauh dengan kesenian Justru Sains dan teknologi itu dekat sekali dengan kesenian Jadi kita jangan bilang teknologi-teknologi yang anubarak saja Kita bayangkan saja kalau tidak ada teknologi Jawa sendiri Tentunya mustahil ada alat-alat musik Karena perlahan saintifisnya luar biasa sekali Nah, tapi beliau juga seorang pelukis Benar sekali, tapi beliau bukan cerita Karena, ya, kita tahu koleksi pelukis yang berlilau Termasuk itu koleksi semimupai yang terluas Dan terbanyak lagi di planet ini Tadi tidak kalah dengan koleksinya Louvre yang kasih Karena Louvre terdebatkan Itu kebanyakan yang ambil dari Negeri semua Rampasan Napoleon dan lain-lain Dibawah dari Louvre Diaku sebagai milik bangsa rancis Tapi kalau Bung Karno itu berdua mengkoneksi Lukisan-lukisan orang Indonesia sendiri Nah, itu saya kagum juga Melihat Lukisan-lukisan beliau Positinya Nah, kalau tidak Kalau tidak ada Bung Karno Saya kira tidak ada Basuti Abula Itu pasti Ya, karena Bung Karno lah yang Membesarkan Karno Basuti Abula Nah, kalau mengenai musik Saya tidak tahu insumen apa yang dimainkan Tapi saya tahu benar orang saya beliau Yaitu kedaulatan musik Ya, itu pada waktu beliau Bagi Presiden Ibu beliau sangat tidak suka Kepada musik-musik pop barat Yang beliau sebut Waktu itu Ya, oh ya, sorry Yang terlalu bersemangat Pekosian linten di atas Kemudian Nah, walaupun Saya kurang setuju dengan Apa, pencekaran Kus Plus itu saya tidak jujur Ya, karena menurut saya Kus Plus itu Kas Indonesia Ya, bukannya 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 Bukan Itu kalau tidak ada beliau Saya tidak tahu Saat tahun 12 Ya, aku itu Langso Ya, itu Kas dari beliau Dan Kemudian Dari beliau juga Saya mengadai Selipi Dan bayangannya Ya, kanannya Jadi, menurut saya Bapak Tung Karno itu Bisa disebut ya Bapak Kedaulatan Dan kebudayaan Indonesia Pak Jaya Bung Karno juga Sangat apa ya Sangat fanatik terhadap wayang Jadi, beliau sering nonton wayang Pernah mengundang Pak Narto Sabdo Kalau tidak salah juga Ngesti Pandowo Itu juga pernah Apa, ditonton Saya lupa apa, ditonton di Jakarta Atau di Semarang Tapi beliau pernah nonton itu Dan beliau sering Dalam pidato-pidatonya itu Menghadirkan wayang sebagai ilustrasi Bagaimana kesan buat saya Iya Sebetulnya Wayang ini Sengaja saya simpan Ya, karena untuk nanti Itu Sebenarnya Itu nanti Urusannya Pak Narto Kalau tidak Pak Narto Tidak kebahagiaan nanti Ya Tapi tidak ada Saya setuju Karena pada waktu Pak Narto Menurut saya Itu Pada waktu itu Kan juga Tampil Tokoh-tokoh wayang Seperti Garut Koco Itu Namanya Saya lupa Ya Itu Kalau tidak ada Bungkarmu Beliau tidak terangkat Karena itu Benuk-benuk Bungkarmu Yang menobatkan beliau Sebagai Gatot-kocohnya Dunia Itu Ya Kemudian Jangan lupa Saya Makanya Tidak lagi Teriwayang Saya Kemudian Ibu 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 Wujud itu Saya Tau Benar Sangat Didukung oleh Bungkarmu Ya Dan Satu Diantara lagu yang Paling Menurut saya Paling indah Indonesia Itu Indonesia Ya Itu Itu Dibuat Wujud Bungkarmu Pada waktu Beliau Ditugaskan Oleh Bungkarmu Untuk Pameran Buat Expo Di New York Dan Ibu 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 Itu Lagu Terintah Menurut saya Tandingannya Cuma Satu Yaitu Indonesia Musaka Ya Tapi Kalau yang cerita ini Tentulah tidak kurang dari cucunya Ibu Sud Ya Itu Yang Sekarang Menjadi Desainer yang Reku Buka Indonesia Di situ Beliau cerita sekali Bagaimana Kedekatan Ibu Sud Dengan Bungkarmu Karena Ibu Karmu Sangat Menghormati Dan Menghargai Karya-karya Ibu Sud Mak Jaya Bungkarmu juga mengarang lagu yang sangat terkenal sampai sekarang itu lagu bersukarya kalau nggak salah itu Ya 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 Saya Agak lupa ya Yang itu kan Siapa Bilang Bapak dari Apa itu ya Tapi Bapak dari Prambanan Siapa bilang Indonesia Apa Banyak Yang lapar Indonesia Banyak makanan Itu kira-kira kayak gitu-gitu Oh iya Nah Terus keren malah anda lebih tahu dari saya Ya Itu kan sekarang di apa ya Di aransemen lagi oleh Dhani Apa itu Penyanyi sekarang itu Itu pakai Dicebutkan ini ciptaan Bungkarmu gitu Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Terima kasih kepada mas Kalian yang Apa Melesarikan itu Bagus sekali Ya Nah Pak Jaya Ini kalau dikaitkan dengan Pidato-pidatonya Bungkarmu Pidato-pidatonya Bungkarmu itu kan tidak hanya bernas ya Tidak Tidak hanya visioner gitu Tapi kan juga indah Apakah itu juga hubungannya dengan apa ya Rasa seni beliau itu Menurut saya Pidato-pidatonya Bungkarmu itu bukan lagi itu Karya Karya Politik Karya 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 Kebudayaan Di dalam Bungkarmu Bungkarmu Pidato itu Seperti orang membuat komposisi musik Ya Itu ada Temanya Kemudian ada Kemolahannya Kemudian Makin lama Makin memucap Kemudian Meledak Menjadi sesuatu Mahakarya Yang gemerak Itu kalau saya tidak Dan Pidato Beliau kan Orang telah mendengarkan itu kan Seperti tersihir Ya Karena Ya memang beliau punya karisma Ya Pidato-nya itu Sudah ada Kalimatnya Susunan Cakarnya Apalagi Beliau yang ngomong itu Ya Itu seperti Suatu Karya Teater Sudah Itu sampai Judul-judulnya aja Begitu banyak Dan begitu Terkenal jarang Ya Ya Juga tulisan-tulisan beliau Ya Saya tidak pernah Berhenti Kalau baca Sarina Ya Karena BIO 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 Sebentar BIO Sangat BIO Sangat BIO Sangat Agitatif Jadi Influencer Baik, Pak Jaya, sekarang kita pindah ke Pak Harto tadi. Yang juga mengajati wayang luar biasa ini. Sampai beliau juga menciptakan cerita-cerita pedalangan. Monggo Pak Jaya. Ya, kalau menurut saya Pak Harto itu mewariskan kita kepada kita supaya kita ini menghormati dan menghargai warisan kearifan bangsa Musantara. Kata dulu Indonesia belum ada, makanya itu kita sebut sebagai Musantara. Nah, karena beliau kebetulan orang Jawa, maka tentu saja ungkapan-ungkapan filosofis beliau itu sangat Jawa, kalau mau dikatakan ya sangat kejauhan. Dalam arti, bukan lagi itu sebagai sesuatu bersahabat, tapi sudah menjadi suatu karsa spiritual. Ya, menurut saya sudah dasar sekali. Saya tidak pernah bisa lupa istilah beliau tentang ojo dunia terutama, dan kemudian ojo kagetan dan ojo lainnya. Kecuali ojo bumunan itu saya tidak bisa menurutin karena saya tetap bumun berada Pak Harto. Tapi beliau sangat filosofis dan makanya tadi saya bilang, ya beliau dengan wayang itu bukan lagi sebagai pengamat, tapi beliau sendiri sudah melebur menjadi bagian dari filsafat payang itu. Nah, itu saya tahu itu dari apa yang diucapkan oleh mahaburu saya, Kina Prosado. Ya, karena saya kalau aku sempat beruntung dan sempat berhubung kepada beliau, yaitu tentang filsafat payang. Nah, beliau banyak kali cerita tentang Pak Harto. Menurut beliau itu Pak Harto itu sebetulnya sosok layang menjadi sosok layang itu sendiri. Ya, mungkin kalau ada Pandawa 5, ada berawal, mesinnya itu ada Pak Harto-nya di situ. Nah, itu beliau ditempatkan di situ setara dengan Kersma dan Anu Bisma Dwe Prata. Ya, tentunya banyak orang marah, apalagi yang tidak suka kepada Pak Harto. Tentu apaan barunya itu saja. Tapi itu pribadi saya. Saya sempat berjumpa dengan Pak Harto. Waktu itu diperkenalkan oleh Pak Parjo dan Pak Gomo dan Pak Ibnu Sudowo. Karena waktu itu Pak Harto melantik saya menjadi Duta Besar PNI. Yaitu yang melantik itu Pak Harto. Dan di situ waktu itu saya sempatkan berjumpa dengan Pak Harto. Nah, saya ini kan orangnya Anuso Kementer. Pokoknya Anunabjahil dan juga Kutak Nimrum. Waktu itu Pak Harto kita datang, saya masih ingat, dia teroleh Pak Parjo, Pak Gomo dan Pak Ibnu Sudowo. Saya sebagai Duta Besar itu, ya Tentu yang tidak kenal saya. Tapi karena beliau disuruh melantik, ya wajah Tentu saja. Padahal dia pikirnya, ya Tentu saja. Nah, tapi kemudian, beliau kan ngomong-ngomong dengan Pak Parjo dan Pak Gomo yang ada tahu. Itu kan tokoh Menteri yang, itu kan Menteri The Dream Team. Waduh, itu kan mereka nggak ada tandingannya di dunia kan. Kabinet itu dan Pak Ibnu Sudowo sebagai Ketua PNI. Nah, menarik sekali bagi saya, Pak Harto kalau bicara, itu nggak ada yang berani bantah. Nggak ada yang berani limbro. Itu nggak ada. Ya, semua mantuk-mantuk, ya cuman mengerikan Pak Harto pun terbiasa begitu. Nah, saya kan, kenapa kalau orang ini nggak boleh ngomong? Nah, makanya Pak Harto ngomong, saya nimbrum, ene, 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 ene. Untuk menunjukkan saya ini alexis, gitu loh. Kalau saya ada situ, Pak, nggak tiagam gitu kan. Maka saya menunjukkan, wah, saya nimbrum gitu. Setiap kali saya nimbrum gitu, hidup Pak Harto itu, waktunya nendang saya, pokoknya jangan ke dunia, pokoknya jangan ke dunia, nggak bisa bilang kan. Maka itu, biarin. Kemudian, Pak Harto ngomong, saya nimbrum lagi. Selama-lama, Pak Harto nya, akhirnya nggak betah buka, ini mengenai ada, bucak satu yang, anu, serewet ini, ngapa gitu. Tapi beliau tidak menegur saya, Pak. Ya. Siap berhenti, kemudian, seolah-olah mempersilahkan saya ngomong, tapi sambil gitu, beliau kan matanya kan, tadinya menghadapnya ke Pak Harto, dan Menteri-Menteri nya. Saya kan dikocok sini, nggak dilihat. Itu, beliau tidak memindah kepalanya, Pak. Kepalanya tetap memandang di situ, matanya, tabulah matanya, mengerling, melirik ke saya, Pak. Saya masih ingat, Pak. Maaf. Saya ini nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Tapi, waktu saya melihat Pak Harto melirik, itu, saya melihat kepala beliau itu membesar. Ternyata itu bukan kepala yang membesar, tapi, apa, aura karisma beliau, itu yang membesar. Untuk memperingkatkan ke saya, waktu itu saya langsung terbingkam, Pak. Nggak bisa ngomong. Pokoknya semua kejahilan saya, karena kalau saya nggak berkutik saya waktu itu. Karena ada satu, aura kewibawaan yang, melarang saya untuk nebrung-nebrung. Karena saya tidak berat untuk nebrung. Nah, itu kesan saya pada itu, saya yakin, beliau memang bukan orang biasa. Memang beliau punya satu karisma, kewibawaan, yang luar biasa. Suka tidak suka. Ya, saya kira juga, orang yang tidak suka banget. Ataupun, kalau sudah berhadapan Pak Harto ya, pasti ya kebesaran semua, Pak. Beraninya di belakang beliau. Ya, Pak Jaya. Memang kelihatannya Pak Harto itu dalam hal, apa ya, kebudayaan Jawa khususnya, itu memang beliau kelihatannya tahu betul atau belajar betul ya. Karena dulu di Semarang, kan ada pembukaan Kongres Bahasa Jawa. Itu beliau pidato selama satu jam, tanpa tech, dan filsafat Harno Coroko, Pak, itu yang tiba. Beliau mengatanya. Ya, Pak. Betul kan saya, jadi itu saya kira, beliau bukan orang yang mempelajari. Tetapi, itu, Jawa itu mendarat daging, di jiwa raga beliau. Ya, tentunya, apa yang saya utarakan ini, yang dianggap alah, saya berlebihan. Tapi, saya yakin Pak, ada Pak, orang-orang seperti itu ada. Ya, bahwa ada orang yang memang, sudah mendarat daging lah. apa, kewibawaannya itu, ada di lahir patennya. Bukan juga pelajari lagi. Kalau saya kan memang, mau arwah, setengah mati, pelajari ini. Sampai sekarang juga, bahasa, 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 bahasa. bahasa, 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 bahasa. orang-orang asing itu, memandang Pak Harto. Kalau tidak salah, juluan The Smiling General, itu kan, juga dari orang asing. Saya kira, orang asing, tentu, ada, ada yang, tapi menurut saya, sejauh saya pelajari, semua tulisan orang asing itu, ya, namanya juga orang asing, kan. dari kacamata mereka sendiri, dan mereka kan tidak hidup di Indonesia, Pak. Jadi mereka kan berdasar teori persikologi, teori politik, persikologi, tapi beliau ini tidak mengakoni, Pak. Ya, jadi menurut saya, tidak mudah lah, menulis, seperti Pak Harto itu. Karena, gak ada ilmunya, gak ada, ya begini ya Pak, semua ilmu sosial itu kan, berdasarkan yang sudah ada. Psikologi itu kan, berdasarkan yang sudah ada. Dan apalagi kalau psikologinya, seperti, si Hoedhoid itu kan, betul-betul terbatas kepada, lingkungan Eropa itu kan, mereka kalau, di sungguh ngadepi psikologi, orang, orang demak, gitu aja, pusing gitu, Pak. Ya, apalagi kalau orang, mana itu, eh, eh, orang gendeng gitu aja, bisa gendeng mereka. Ya, karena itu, beda, Pak. Ya, jadi, menurut saya, banyak sekali, kesalah taksiran, ya. Saya begini, mengenai korupsi, kan yang paling terkena, Pak Harpo, dianggap orang yang paling buruk, Kalau saya, melihat, ya kalau melihat orang-orang yang buruk, teman saya kan, yang korupsi, korupsi, gaya hidup, dia kan kelihatan, Pak. Tapi kalau Pak Harpo, apa sih? Harta beliau apa? Saya kira, harta beliau ya, salonnya yang dia belakang itu, ya, kemudian, paling-paling, yang manu berkutut itu. Loh, mengenai beliau dibelikan ini, dibelikan itu, ya itu kan bukan salah beliau. Itu kan salah beliau, orang-orang yang mau mendilai beliau dengan hati-hati. Ya itu, ya itu. Seperti, kalau orangnya sederhana sekali, Pak. Ya, sederhana sekali, sederhana sekalilah, makanya saya nggak tahu uangnya itu dimana semua. Uangnya itu ada, ya, ya saya kira yang menikmati, kok bukan Pak Harpo. Ya, makanya juga, paling-paling, yang paling mewah kan, sate kambing kan. Ya, kamu itu kan, yang beliau sampai waktu kenal stroke itu kan, yang menyebabkan beliau meninggal dunia, yang ceritakan, Mbak Tutup, itu kan habis makan bule. Ya, bukannya makan steak, atau makan apa, kodong blue, atau apa, enggak. Kaviar pun sedikit lagi. Kaviar pun sedikit lagi. Baiklah. Kaviar pun sedikit lagi. Ya, ya saya sih, biar kita mau bilang kepada teman-teman saya yang penulis itu keliru, tetapi, saya nggak ingat kamu lah, di situ ya, itu kan, di luar jangkauan saya. Kalau saya lebih baik membatasi diri, menilai orang biot terhadap manusia, terhadap budaya, dan terutama terhadap petaniang. Kalau petaniang, saya berani, saya jatuhkan siapapun, saya berani. Karena kalau anucaranya, padahal ngomong, seperti tadi, ada cerita dia tentang becah pejawa, kalau bicara tentang petaniang, wahaha, dia nggak perlu teks. Karena itu beliau memang petani, kebetulan pak, kenapa kok saya berani langsang begitu. Karena Ibu Tin, itu dulu tetangganya ayah saya. Waktu remaja itu beliau itu ada seorang pemuda yang namanya suharto itu luar biasa nah paja sekarang pindah kepada Pak Bibi tadi Pak Jay mengatakan bahwa yang namanya sains dan teknologi itu jangan dianggap jauh dari seni ternyata Pak Bibi juga sangat dekat kelihatannya dengan seni gimana Pak kalau ngobrol dengan Pak Bibi itu itu minimal 4 jam Pak dan dia kalau ngobrol dengan saya walaupun ya kadang-kadang merepek-repek ke teknologi karena beliau kan memang tokoh gigantara aeronautika pesawat itu kan teori beliau dipakai seperti saat ini beliau kan kaya raya juga karena patennya itu dipakai oleh semua industri kepad-debang setiap itu yang mereka pakai yang bayar makinnya pada anak-anak ronautika pada Pak Bibi ya itu kan masyarakat gitu ya karena dari Pak Bibi saya baru tahu kalau saya janteng teknologi itu kebudayaan kebudayaan Pak ya kanunnya enggak kalau saya janteng teknologi barat itu kebudayaan barat tapi Pak banyak anda bayangkan sains dan teknologi apakah bisa orang manusia membangun apa sains dan teknologi pasti pakai sains dan teknologi tapi sains teknologinya beda Pak bukan yang dipakai di barat waktu itu beliau-beliau sudah punya sendiri mungkin ada pengaruhnya dengan kamu landa-landa ini ya tapi saya belum tahu tapi sekarang ini dan bukis Pak kapal bukis itu saya baru baca ini tentang perkapalan teknologi kapal bukis itu dinilai sebagai satu dari desain kapal yang terhebat di dunia ini bayangkan aja anu kapal-kapal bukis itu berlayar sampai ke Madagaskar kemudian sampai di liwat ke Afrika Selatai kemudian naik lagi sampai ke Gana ya itu pakai kapalnya kapal bukis mau nggak kapal bukis juga mengerti ini sama sekali teknologi atau ada rumusan-rumusan di sekitar barat nggak nanti, nggak ada tapi Pak emang mereka itu pakai ukuran sendiri ya kalau kita kan pakai ukuran sejeng kan kita nggak pakai sentimeter kan pakai sejengkal kalau kita bicara waktu yang sampai sekarang kita belum tahu waktu itu ngobrolnya gimana itu kan ada sekejap ya akhirnya itu semua itu sains usantara nah itu tugis itu Pak itu karyanya kapalnya hebat sel ya baik nah itu Pak Bibi yang mengantarkan saya anak disitu ya tapi kalau mengenai sesetia nabi ya karena kita sama-sama kalau di Jerman wah ya kalau kita ngomong Johan Superstian Pak atau Ludwig van Beethoven waduh ya kita ngomong dalam orang yang bisa meluncurkan tidak mudah karena itu banyak orang-orang Jerman dan Udah Pak Bibi yang Mas Ilham itu yang disitu dia di Jerman waktu masih maja atau bahkan anak-anak beberapa kali menjuarai kompetisi yang mengemaskan anak-anak di Jerman cuma dari waktu itu Pak Bibi ngomong ke saya kan ada satu profesor yang kagum kepada Mas Ilham itu menganjurkan supaya Mas Ilham ini sekolah musik dia akan menjadi pianis yang hebat tapi Pak Bibi waktu itu bilang jangan dia harus menjadi teknolog yang hebat nah dia masih ingat benar itu dia oleh profesor musik itu di ujar bahwa dia itu kultur itu artinya orang yang tidak mengerti budayaan pasal yang teknologis kebudayaan kita membahas tentang kultur yang mungkin bahas lebih dekat bagaimana Pak? kalau kultur ini ya dari RK24 itu perusahaan kultur yang paling saya yang merasa paling dekat ya karena waktu itu saya mendapat semacam privilege untuk hampir setiap pagi jalan pagi walaupun saya itu tidak pernah jalan pagi tapi gara-gara gustur kalau pagi kan diharuskan jalan pagi untuk kesehatan mereka maka saya selalu menyelundurkan diri dari sana jalan pagi betul-betul menyelundurkan diri karena protokolnya kalau lihat saya ditangkap itu gak boleh itu untuk menemani gustur karena pada waktu jalan pagi itulah saya mendapat kesempatan untuk belajar berbagai hal dari gustur ya disitu nah dari perkenalan saya dengan maha guru saya itu saya banyak belajar tentang Iswah nah disitu kebudayaan Islam itu saya pertama beliau mengarah kepada saya karena dulu saya menganggap itu kalau kebudayaan Islam itu ya kebudayaan Arab beliau bilang bukan pokoknya itu keliumologi dia keliumologi itu mengkoreksi saya Islam bukan Arab tapi memang Arab itu ada yang Islam dan beliau benar waktu saya di Jerusalem ternyata saya ketemu orang-orang Arab di sana itu semua bukanlah orang Kristen Maka sebetulnya beliau juga yang menyadarkan saya bahwa masalah Palestina itu bukan masalah agama itu adalah masalah politik tapi kemudian mau dikembangkan menjadi masalah agama karena banyak orang Palestina bahkan yang saya masih ingat benar waktu itu salah satu menterinya itu Mas Rangi anoninasi itu nah jadi saya banyak belajar dari kursus terutama kalau kebudayaan itu ya itu jadi saya misalnya kebudayaan spiritual dan empat karena gara-gara kursus juga saya banyak mempelajari musik-musik Islam kemudian sejarah Islam dimana dimana saya kemudian waktu itu dengan Kinarto Sabdo saya kan kagum ya Kinarto Sabdo itu kok bisa memasukkan birama 3 itu ke dalam musik terawitan padahal birama 3 itu tabu karena birama ganjil itu tidak senoloh itu termasuk pornografi musik itu anoninasi tapi Kinarto Sabdo menyelitkan birama 3 itu terutama kalau musik yang kebetulan mengiringi para kuna kawan musik boro-boro itu ya disitu itu kan dimutiskan suasana jenaka tapi indah itu dan dulu diprotes diantang merusak merusak apa itu namanya pakem gultano Kinarto kan sama busuk panjang semen kalau pakem saya kemudian tidak bisa ikut memantah tetapi saya waktu ke Spanyol ternyata menarik musik Islam ini ya boleh dikatakan asalnya itu asalnya dari semenganjung Arabia di mana Saudi Arabia saya menyebutnya selalu musik Arab musik Arab ini kalau yang ke kanan itu geraknya 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 seperti Indonesia ya makanya kita banyak 2 tempat tempat tetapi kalau yang ke timur eh ke barat itu yang ke timur yang ke barat itu 3 3 karena musik Spanyol banyak sekali yang 3 nah itu saya pulang dari Spanyol saya mau lapor ke Kinambil Sabdo tapi kebetulan beliau pada waktu saya di Spanyol meninggalkan dunia tanah ini tapi saya berani berani menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kinambil Sabdo itu secara enggak itu benar sekali jadi merasa bahwa di dalam musik yang dipengaruhi Islam ini sebetulnya ada drama 3 itu itu semua saya dapat kesadaran itu semangat saya untuk mempelajari kebudayaan Islam itu berasal dan khusus ya karena itu dan itu luar biasa sekali pengaruhnya seperti di Indonesia tetapi di Indonesia itu orang Indonesia sangat kreatif bisa mengembangkan pengaruh-pengaruh kebudayaan luar itu di Indonesia dengan dengan gaya dan sukma tersendiri ini juga kalau saya perhatikan khusus itu kan seorang Islam sejati tetapi nah perkataan tetapi ini mohon di maafkan tetapi beliau kan tetap menghormati makam dan kunjungan sungke ke makam-makam itu itu kan beliau juga dikritik itu tidak islami tapi beliau bilang loh ini bukan Islam Indonesia itu tentu saja ini dalam kebudayaan humor saya kira semua residen termasuk yang 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 setelah di jumlah dari satu juga masih kalah dengan Gus Dur humornya Gus Dur itu yaitu yang seperti saya bilang jadi mendarat daging seperti kejauhannya Anu dan juga seperti apa kesadaran kedaulatnya budayanya Pak Anu Pak Bukano dan juga apa kosmolitan kosmologi itu kebudayaannya Pak Bibi kalau humor itu sudah saya waktu pertama ketemu Gus Dur itu apa yang dilakukan Gus Dur waktu itu masih bisa melihat putrinya Awe Budiman di salah tiga itu kita dipertemukan memang senaja oleh Pak Awe Budiman dipertemukan kita apa yang dilakukan Gus Dur langsung cerita melucon semua diceritakan ke saya semua yang juga saya jenis kemakalan gitu terima kasih ya Ya, ini kan Gus Duri itu bukan hanya tadi ya seni Arab, seni Islam, tapi juga seni Jawa, yang beliau juga suka, dan juga katanya musik klasik Barat beliau juga sangat suka. Oh iya, beliau kan dididik di Bahadar. Ya, orang-orang Bahadar itu sudah sejak dahulu, sejak zamannya Al-Hikmah itu, itu sudah terbuka terhadap peradaban, bukan hanya kebudayaan, peradaban Barat. Kita harus ingat bahwa peradaban Al-Hikmah itu yang menyelamatkan kebudayaan Barat. Kalau enggak ada orang-orang itu, yang di Barat itu, kita sudah enggak tahu enggak, Pratul itu siapa, Arisoteles itu siapa, Pitagoras itu siapa, enggak tahu. Itu kan mereka yang menyelamatkan. Nah itu Gus Duri dengan sendirinya terbuka. Semua peradaban, bukan hanya peradaban Eropa, tapi peradaban sinyal. Peradaban India, itu buka sekali Pak. Pak Jaya, apa yang bisa di... Pak Jaya, apa yang bisa di... apa ya, benang merahnya bisa disimpulkan? Dari keempat Presiden itu, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita teladani? Kalau saya sih, prinsip begini. Keempat Presiden yang kita bahas, tentunya kita kan tidak membahas Presiden yang lain yang masih tiga lagi. Ya, itu pun saya bisa cerita banyak mengenanya. Bahkan kalau kita ingat, tadi saya banyak udah terkening Bung Karno kan, dari Presiden yang kelima. Presiden kita kan kandung-kandung. Kalau saya melihat, beliau berempat itu mengingatkan kita bahwa politik itu bukan tujuan. Ini Pak, yang pelajaran yang saya petik dari beliau berempat. Politik itu alat untuk mencapai tujuan. Nah, suatu bangsa apabila menjadikan politik, apalagi politik kekuasaan sebagai tujuan. Ya, kalau saya bisa lihat ya, yang sudah dilakukan oleh Adolf Hitler. Dan yang dilakukan oleh Josef Stalin. Dan yang dilakukan oleh Mao Zedong. Ya, kita lihat. Ya, betapa banyak manusia dikorbankan. Karena kemudian politik itu kehilangan esensi dari peradaban. Esensi peradaban itu bukan politik, Pak. Tetapi kemanusiaan. Nah, dari beliau berempat itu ya, saya banyak belajar ya. Itu seperti dengan Pak Habibie. Pak Habibie itu menjelang akhir hayat beliau. Terutama setelah ditinggal oleh Ibu Ainun yang sangat jauh cintai. Itu kalau saya ngomong dengan dia, tidak lagi ngomong tentang teknologi, tidak ngomong sains. Spiritual. Alah. Alah. Ya, karena beliau Islam. Saya nasilani, tetapi kita sama-sama punya alah yang sama. Ya, itu. Kalau itu beliau ngomong, beliau sudah meyakini bahwa akhirnya tujuan hidup ini bukan lagi politik, sains, musik, ya, atau seni rumpah, atau pensafat. Bukan. Semua itu alat, Pak. Untuk mencapai kesatuan yang lebih mulia, yaitu kemanusiaan. Baik. Terima kasih sekali Pak Jayasuprana yang telah mencerahkan kita dengan sisi-sisi yang unik dari keempat Presiden ini, yang mungkin mewarnai beliau meninggalkan kearifan untuk bisa kita manfaatkan yang ujungnya adalah kemuliaan kemanusiaan. Pak Jaya, terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bisa memberi bekal kepada generasi yang sekarang dan juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Maturun, Pak Jaya, sehat. Terima kasih. Jaya, 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 terima kasih.